Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di Youtubenya Uni CC Kali ini Uni mau berbagi resep tentang asam padeh Untuk bahan-bahannya 500 gram daging sapi Rebus dengan 2 lembar daun salam dan irisan jahe Jika ingin cepat bisa menggunakan presto Lalu untuk bumbu halusnya 8-10 siung bawang merah 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 1 cm kunyit 3 keping kemiri dan 5 siung bawang putih Nah untuk bahan lainnya 3 lembar daun salam 3 keping asam kandis 3 lembar daun jeruk 1 batang serai 1 lembar daun kunyit Jika suka boleh tambahkan kentang secukupnya Di sini Uni menggunakan cabai giling Sebanyak 4 sendok makan Sebelumnya jangan lupa subscribe Untuk tambahan lain Iris bawang merah, bawang putih Masing-masing sebanyak 3 siung Lalu kita mulai memasak Untuk pertama kali Panaskan minyak secukupnya Tumis bawang merah, bawang putih Tambahkan serai Tambahkan daun jeruk Daun salam Dan daun kunyit Aduk-aduk Hingga semuanya layu dan harum Selanjutnya tambahkan bumbu halus yang telah di blender Lalu tambahkan juga cabai giling Aduk-aduk rata Tambahkan daging yang telah direbus Lalu tambahkan kentang Aduk-aduk semua hingga rata Biarkan bumbunya meresap juga Nah di sini jika tidak menggunakan Atau tidak merebus daging sebelumnya Kentangnya jangan ditambahkan dulu Biarkan cukup daging saja Dan takaran airnya juga lebih banyak dari takaran yang tertera ya mams Nanti kentangnya setelah Semua empuk Dagingnya juga empuk Tambahkan air Kurang lebih sekitar 700-800 ml Aduk semua Lalu Sebaiknya wajannya ditutup Biarkan sampai mendidih Nah jika tidak menggunakan presto Langsung dagingnya langsung ditambahkan ketika mentah Sebaiknya itu Takaran airnya Bisa 2 liter kali atau lebih Tunggu sampai dagingnya empuk Setelah empuk Baru ditambahkan kentang ya mams Jadi kentangnya ditambahkan terakhir setelah dagingnya empuk Tetapi kalau menggunakan presto Silahkan ikuti seperti video ini Nah kalau sudah mendidih begini boleh ditambahkan asam kandis secukupnya Jika pakai Jika tidak Beberapa menit lagi sudah bisa dihidangkan ini Tunggu sedikit lebih mengental Atau yang tidak suka kental juga Sudah bisa disajikan setelah asam kandis 2 menit atau 3 menit setelah asam kandis Ditambahkan Untuk resep lengkap Silahkan lihat di Tayangan terakhir Sekian saja Tayangan kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!